Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 saya kasih dua jempol, bukan satu jempol untuk kolanya tadi semua bikin sendiri masak juga gak pake minyak, alat sudah bagus, sampe tempe tahu bikin sendiri kebanyakan bergadang mungkin kita lihat kita backup pake kopi yang notabene ini terus terang kopi ataupun teh ini kan ada kandungannya yang menghambat penyerapan mungkin lebih bagus bagi teman-teman yang kerjaannya malam itu yaudah, kita harus backupnya pake air putih dan juga jangan lupakan mungkin pola tidur kita yang kurang di malam hari ini kita pake sistem balas dendam balasnya di siang hari oh iya, biasa banget kan apalagi pelajar, masyarakat itu biasa kita usahakan kebutuhan tidur 8 jam itu nyampe mungkin karena terus terang, gongde yang kerjaan notabene mungkin jam 1 malam yang kita, kelima orang Indonesia udah waktunya udah tidur kita pake kerja otomatis kita di siang harinya bisa tambah tidurnya tentu bagi gongde juga jangan lupakan itu tadi polanya terus terang, polanya gongde udah yang kasih dua jempol udah bagus banget gitu ya udah bagus banget nah mengenai umur berapa kita harus benar-benar freak sebenarnya tidak ada batasan umur untuk kita diet sehat pak gongde artinya dari umur kecil pun mungkin aktivitas gongde sekarang aktivitas kebanyakan malam gak apa-apa kita terapin karena kalau diet kita kembali kita efeknya dilihat jangka panjang bukan instant kalau instant itu kan kalau ini mau obat oke instant kita efeknya kalau diet 5-10 tahun baru kelihatan makanya perlu dari awal kita atur pola kita untuk ke depannya biar bagus apalagi gongde ini yang polanya sudah sangat bagus sangat bagus sekali oke artinya kita bisa luruskan bersama diet itu bukan hanya sebatas mengurangi berat badan untuk menurutkan berat badan tapi juga bisa membuat badan kita lebih sehat lebih optimal ada juga tipsnya memang ada tipsnya untuk menurunkan berat badan dan ada juga untuk menaikkan berat badan banyak sekali ternyata tipe-tipe diet ini tapi karena kita sudah mau masuk ke pukul 9 gitu kak ya kasih tau dong kak tips biar diet yang kita pilih atau yang kita jalankan itu bisa efektif biar bisa juga sehat bagi tubuh kita itu gimana oke pertama mungkin ada sedikit tips diet nah untuk yang mau menurunkan berat badan dulu deh oke yang paling banyak saran konsultasi dulu konsultasi dulu ke ahli gisinya lomba artian ini untuk menentukan berapa porsi berapa pola dan bagaimana kita ngatur diet jangan kalau sekarang kan banyak nih kita nyari di internet apapun ada cuma kita gak tau dasarnya artikel tersebut kita gak tau kalau memang konsultasi dulu kita memang tau oh kebutuhan saya sekian pola saya sekian mungkin pola yang sendiri gak sama dengan kak Santi kebutuhannya berapa konsultasi dulu oke kedua diet itu diet yang bagus untuk menyehatkan badan bukan menyiksa bukan menyiksa iya oke contoh mungkin kita kalangan banyak sekali waktu nongkrong sama temen mungkin temen makan yang high carbo kita sendiri kita sendiri bengong karena kita dietnya saya sangat mengurangi carbo bukan begitu itu namanya menyiksa silahkan makan high carbo tapi atur porsinya oke besoknya balas dendam oh saya kebanyakan carbo nih besoknya saya berarti penyeimbangnya vitamin mineralnya sayur-peraniannya harus banyak jadinya tetap punya yang dikurangi iya jadinya dietnya itu enak tidak menyiksa tidak bikin cemas tidak bikin rem kita blong jadi kurang lebih jadi kembali yang tekankan diet itu biar kita enak biar kita enjoy bukan untuk menyiksa diri kita oke itu untuk yang menurunkan berat badan kalau mau menaikkan kalau mau menaikkan nah kembali lagi tetap kita cari dulu konsul dulu badan kita misalnya kurus atau berat badan kita di bawah ideal itu ada penyebabnya enak ada penyakit penyertanya enak kalau memangnya ini ada oke kita terapi untuk dietnya di samping kita atasin juga problem dasarnya artinya ini dietnya untuk menaikkan berat badan karena ada kadang beberapa penyakit penyertanya kita enggak tahu tapi kita main hantam kromo aja jadinya enggak balance dia perkembangannya oke jadi perlu kembali konsul dulu deh ke ahli gisi sekarang kan banyak juga ada ahli gisi praktek juga atau mungkin poli gisi juga ada kalau di rumah sakit artinya kita konsul ke sana dulu bukan dalam artian sudah sakit baru konsul dari sehat pun perlu untuk mengelola pola hidup tadi oke intinya yang pertama kalau bisa kita konsul dulu deh sama orang yang tepat jangan gini ya jangan hanya mengandalkan indra kayaknya gini kayaknya gitu ya kayaknya gitu jadi enggak pas dia polanya enggak bagus semuanya enggak pas atau ikut-ikutan nanti harapan tubuh kita untuk ideal itu enggak masuk-masuk enggak gol-gol oke dikit lagi deh karena ini mungkin banyak juga nih di luar sana tuh obat-obatan yang katanya entah obat-obatan mungkin makanan minuman yang katanya sih ini membantu kita diet itu beneran gak sih atau pandangan kakak tentang dari ah oke ini bagus juga nah kalau pandangan yang sebagai hal gisi terus kan yang tidak menganyurkan pakai obat ataupun produk-produk karena kadang beberapa kalangan saya pakai jenis A saya pakai obat A tapi dia pola makannya kacau sama dengan kalau dari sudut pandang aligisi lebih menyarankan pola yang bagus pengaturan porsi yang bagus pola hidup yang bagus oke karena kita cari efeknya jaka panjang tadi bukan instant karena dari pandang aligisi juga saya tidak menyarankan pakai ini tadi backup di belakang yang notabene yang menambilnya gitu lah notabene ini kita gak tahu saya pakai jenis obat atau saya pakai jenis minuman atau makanan ini tapi pola awalnya ini yang berantakan oke sama saja sama saja jangan mengganti pola jadikanlah makanan sebagai obat jangan dibalik kalau mungkin obat jadi makanan kalau dibalik beda cerita beda cerita lagi sebenarnya diet itu gampang sih cuma kadang kita yang gak sabar niatnya gak full itu dia ya pertama yang gak sabar itu yang bikin kita ini kenapa gak turun-turun sih atau ini kenapa gak naik-naik sih kenapa gini sih kenapa gitu banyak sekali ada pertanyaan oke aduh ini sebenarnya nanti masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab gitu kan kak ya tapi karena kita sudah masuk ke pukul 9 bahkan lebih gitu kan kak ya mungkin ada closing statement yang ingin kak sampaikan terkait topik kita kali ini sebelum benar-benar berakhir closing statementnya pertama diet itu bukan semata-mata untuk menurunkan berat badan diet banyak hal bisa naikkan berat badan bisa nurunkan berat badan ini untuk orang sehat kalau untuk orang sakit beda cerita diet untuk mencegah komplikasi jadi kalau kita ngomong diet bukan semata-mata saya mau turunkan berat badan nih bukan semata-mata seperti itu kita yang notabene berat badan ideal pun kita perlu diet yang dimasukkan diet ini diet sehat biar kondisi kita fit biar kondisi imun kita bagus apalagi masa seperti sekarang pandemi yang nyata-nyata infeksinya ada di mana-mana perlu diet sehat bukan diet yang menyiksa diet sehat bukan diet yang menyiksa kalau sehat memang sangat menarik sekali untuk topik kita kali ini dan sekali lagi bagi anda yang mungkin terlewat untuk sesi pertama ataupun sesi kedua Oke Dog kali ini anda bisa langsung menyaksikannya kembali pada kanal youtube Guntur Entertainment dan disana juga anda bisa langsung bertanya ataupun memberikan komentar lagi pastinya di kolom komentar karena nanti apapun jenis pertanyaan ataupun apapun yang akan anda konsultasikan akan kami sampaikan kepada narasumber yang sudah hadir pada kali ini terima kasih bagi anda juga yang mau bergabung di 23455 dan mohon maaf apabila masih ada beberapa dari anda yang mungkin tidak bisa tersambung pada sesi kali ini dan karena sudah waktu saya Shanti Putri pamit undur diri sampai jumpa